Masih di tengah kesibukannya yang cukup luar biasa Ini ternyata Mas Angga ini masih sangat aktif untuk turut menyukseskan gerakan nasional Bela Negara Yang memang sudah diamanakan oleh undang-undang Ini sebenarnya apa sih yang diharapkan dari program Bela Negara ini dari kacamata Mas Angga? Ya jadi gini, sebenarnya Bela Negara itu konsepnya sederhana Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Masih di tengah kesibukannya yang cukup luar biasa Ini ternyata Mas Angga ini masih sangat aktif untuk turut menyukseskan gerakan nasional Bela Negara Yang memang sudah diamanakan oleh undang-undang Ini sebenarnya apa sih yang diharapkan dari program Bela Negara ini dari kacamata Mas Angga? Ya jadi gini, sebenarnya Bela Negara itu konsepnya sederhana Tetapi ingat, ada landasan Yuride Sebena Negara Dan itu tertuang di dalam undang-undang dasar 1945 Itu ada di pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1 Dan juga undang-undang nomor 39 tahun 1999 Mengenai hak asas manusia Betul Ya tahun 2002 tentang pertahanan negara Bab 3 pasal 9 dan yang terakhir itu undang-undang nomor 23 tahun 2019 Tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Di bab 2 tentang Bela Negara Jadi Bela Negara itu apa? Jadi Bela Negara itu bagaimana kita sesuai dengan passion kita Sesuai dengan bidang kita Bisa berkontribusi Bisa bermanfaat bagi orangnya di sekitar kita dan juga bagi negara Jadi apa yang kita lakukan Ya apapun itu Apabila itu bermanfaat Dan juga ingat Dan itu juga ya Sesuai dengan undang-undang ya Yang berbicara mengenai Bela Negara Yang seperti saya sampaikan Yaitu landasan Yurides Bela Negara Jadi itu diatur dalam undang-undang Jadi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja Tetapi itu diatur dalam undang-undang Itu menjadi bagian dari Bela Negara Mungkin banyak yang berpikir bahwa Bela Negara adalah wajib militer Padahal tidak Jadi Bela Negara itu adalah sikap kita Dirilaku kita ya sebagai warga negara Indonesia Dimana kita itu memiliki cinta ya Terhadap NKRI ya Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan ingat Ini semua adalah sikap dirilaku kita Yang berdasarkan Pancasila Undang-undang dasar 1945 Dalam menjamin kelangsungan hidup Untuk bangsa dan juga negara Jadi itu bisa dilakukan melalui berbagai macam Ya passion, bidang, profesi, hobi kita Jadi ya setiap aktivitas yang kita lakukan Baik itu dari mau bisa dikatakan Dari pagi sampai malam Itu bila itu positif Itu berkontribusi Dan sesuai taat terhadap undang-undang Bela Negara Undang-undang dasar 1945 Dan Pancasila Itu menjadi bagian dari Bela Negara Jadi sebenarnya Dengan kita Berprestasi Dengan kita berorganisasi Dengan kita mempunyai perusahaan sendiri Atau misalnya kita bekerja Kita juga berkontribusi Kita misalnya Kita juga Berpendidikan di luar negeri Yang kemudian balik lagi ke Indonesia Yaitu bagian dari Bela Negara Karena tentunya apa yang kita lakukan Itu memberikan manfaat Kepada banyak orang Jadi saya rasa itu sangat pentingnya Dan itu perlu disosialisasikan dengan baik Karena banyak yang tidak mengetahui Tentang konsep definisi dari Bela Negara Itu pertama Sama kedua Banyak yang tidak tahu bahwa itu menjadi kewajiban Setiap organ negara Indonesia Dan sudah tertuang di dalam Empat undang-undang Dan terutama undang-undang dasar 1945 Jadi itu yang perlu diingat oleh kita semua Bahwa kita harus turut aktif Di dalam Bela Negara Banyak masyarakat yang tidak tahu Dan mereka bahkan tidak tahu Bahwa apa yang mereka lakukan Tanpa mereka menyadari Itu bagian dari Bela Negara Jadi sebenarnya Apabila kita melakukan hal-hal positif Dan juga sesuai dengan undang-undang Itu apa yang kita lakukan Itu dari kita bangun tidur Sampai dengan kita tidur Itu bagian dari Bela Negara Itu yang perlu diketahui Itu yang perlu diketahui Oleh masyarakat Secara umum Jadi Jangan patah semangat Tetap semangat Tetap optimis Dan harus ingat Bela Negara adalah kewajiban Yang penting Apa yang kita lakukan Sesuai dengan undang-undang Sudah tertera di dalam Bela Negara Dan juga Selalu ingin Selalu ingin melakukan yang terbaik Untuk orang-orang Ada di sekitar kita Dan juga untuk bangsa dan negara Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Terima kasih telah menonton Terima kasih.